Menjelang hari Raya Natal 2021, pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Sorong, Papua Berat, kembali menggelar pasar murah di sekitaran halaman GKI Immanuel Sorong. Kegiatan tersebut dibuat guna menyambut hari Natal dan Tahun Baru bagi umat Nasrani di Kota Sorong. Oleh Kota Sorong, Lambert Cidmau mengatakan kegiatan pasar murah ini dilakukan di tiga titik. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua Berat, ada Safwan Nasari. Dia akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Safwan. Halo, selamat sore, Firda. Safwan, bisa Anda informasikan bagaimana situasi pelaksanaan pasar murah di Kota Sorong, Papua Berat ini? Ya, Firda dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kebarkan dari Kota Sorong, Papua Berat, bahwa tidak pagi tadi, pemerintah Kota Sorong dalam hal ini, di netri, netri, netri perdagangan, melakukan, membuka, maksud saya, membuka pasar murah di sejumlah titik di Kota Sorong. Kegiatan ini sangat disambut positif oleh masyarakat di Kota Sorong, sebab sangat membantu masyarakat dalam hal membeli barang-barang menjelang Natal tahun 2021 ini sendiri. Sofon, kegiatan ini menyasar pada masyarakat kalangan mana saja bisa ada informasikan? Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong ini sendiri menyasar pada masyarakat kalangan menengah ke bawah, sebab di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah Kota Sorong sendiri. Terdak. Untuk barang yang dijual di pasar murah ini, apa saja barangnya? Bisa ada informasikan? Ya, untuk barang yang dijual di pasar murah ini sendiri, ada empat komoditas yang dijual, yaitu seperti beras, tepung, gula, dan juga minyak goreng. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Sofon Nasari atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Sofon juga sudah menghibun keterangan dari Wali Kota Sorong, Lamberjit Mau, dan juga warga Kota Sorong, Agustina. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, kegiatan ini kegiatan kontinitas yang dilaksanakan setiap tahun yang gara. Bukan hanya di hari Natal, tapi di hari Raya Ibu Fitri juga dilaksanakan. Jadi, begitu. Jadi, terima kasih kepada orang-orang perdagangan yang kerjasama dengan para distributor. Akhirnya mereka bisa menemukan harga. Harga tidak seperti yang pasar atau tempat lain, tapi pasar apa harga di bawah itu. Sudah dihitungkan, mereka tidak rugi dan mereka tidak untung besar juga, tapi mereka bisa melayani masyarakat yang ada di kota Sorong. Senang karena pas kan ada hari Raya, jadi seperti ini kita senang. Harganya juga bagus. Kalau ini kan tetap pagi naik. Jadi, masa pagi naik ini kita ambil kuali. Harganya murah ya? Iya. Harganya murah, beras juga murah, sama gula. Mau memerayakan Natal ya? Iya. Baru sangat membantu ya. Iya, sangat membantu sekali untuk kami yang ada memerayakan Natal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.